Aksi Koboy di Jalan Tol, Mobil dan Pistol Bukan Atas Nama Teza N.I.D. Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya Masih mendalami kepemilikan senjata api milik Koboy di Tol, Teza Irawan, 24 N.I.D. Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya Kompol Malfino Edward Justicia mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, senjata api yang dimiliki Teza bukan atas namanya Kami sedang mendalami siapa pemilik senjatanya Sedang kita dalami hari ini, ujar Malfino di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 30 Maret 2018 Teza merupakan pengemudi Toyota Fortuner yang nekat mengeluarkan senjata api jenis revolver dari balik jendela mobilnya pada Kamis, 29 Maret 2018 Teza mengeluarkan senjata api sekitar pukul 15.00 saat dia melintas di tol dalam kota dari Grogol menuju Cawang Mobil itu juga bukan atas nama dia Pengakuannya baru beli, tapi belum dibalik nama Sedang kita dalami dengan direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya, ujar Malfino Sebelumnya, mobil Toyota Fortuner B1090 FCJ warna hitam yang dikendarai Teza melaju dengan kerugal-ugalan dan menyalakan lampu strob Ketika mobil tersebut melintas tepat di depan rumah sakit Darmais, Jakarta Barat, tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan mengeluarkan senjata jenis revolver dari jendela karena ingin mendahului dan memotong antrean keluar tol Anggota patroli jalan raya, PJR, ditelantas Polda Metro Jaya kemudian mengikuti mobil tersebut Ketika mobil itu melintas di gerbang tol kuningan, polisi memberhentikannya Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepucuk senjata airsoft gun jenis revolver MERS dan W14x15674 2 butir amunisi tajam kaliber 3.8 mm, 6 butir amunisi airsoft gun, sebuah sarung senjata, KTP, SIM, dan mobil tersebut Ketika mobil tersebut melintas tepat di depan rumah sakit Darmais, KTP, SIM, dan mobil tersebut